Selamat pagi Smalizner, semangat pagi kita sudah bersama kembali di hari Sabtu kali ini senang sekali Saya Marita Syahmuda bisa menjumpai Anda dan di Sabtu pagi kali ini kalau kita lihat cuacanya di luar Cuaca di luar sana luar biasa cerah Semoga cerahnya sama dengan hati kita semua ya Smalizner Kalaupun ada yang sedang bersedih, ada yang lagi galau, lagi ada masalah Satu jam bersama kami di Smart FM ke depan akan ada inspirasi menarik untuk Anda Smalizner yang bisa jadi akan merubah pandangan Anda semua Nah Smalizner tidak jarang sebagian orang mengalami masalah pada dinding rumah atau pengecatan warna rumah Maunya sih bisa bertahan lama gitu ya Tapi belum setahun eh sudah terkelupas terus warnanya juga kusam Padahal nih sudah memilih merek cat yang katanya ya tahan ini bisa tahan itu Eh taunya kalau dilap warnanya ikut pudar bahkan catnya juga ikut mengelupas Nah agar tidak salah pilih ada banyak hal nih Smalizner yang harus diperhatikan Jangan sampai maunya menghemat biaya malah jadi boros Segera akan kita tanya-tanya ke narasumber yang sangat ahli di bidangnya Yang sudah siap dengan berbagai properti yang sudah dibawa beliau Smalizner Karena kita sekarang siaran itu gak cuma bisa didengar Tetapi siaran kita bisa dilihat bisa disaksikan melalui Facebook Smart FM Banjarmasin Dan juga di Instagram Smart FM Banjarmasin Saya sudah tidak sabar lagi menyapa narasumber yang luar biasa Di usia beliau yang masih sangat muda Semangatnya juga sangat muda Pak Handoko apa kabar? Sehat ya Pak Handoko ya? Sehat Sehat sekali Pak Handoko ini Smalizner adalah konsultan cat dan juga pakar pengecatan Kenapa saya bilang beliau ini di usia yang sangat muda dan semangatnya tetap muda Beliau ini adalah orang yang sangat royal dengan ilmu beliau Ilmu pengecatan tentu saja Bahkan juga ada banyak sertifikat yang dimiliki beliau Yang sudah tidak diragukan lagi Pak seperti yang saya bilang di awal tadi nih Pak Kan banyak tuh Pak Handoko orang yang Saya pengennya sih warnanya oke Terus catnya juga sudah memilih yang oke gitu Pak Tapi gak tahan lama terus pudar katanya bisa dilap Eh ikut terkelupas itu tuh gimana tuh Pak Handoko boleh dijelaskan nih Daripada pencerahan Oke jadi penyebabnya adalah Inti utama adalah dari pengetahuan dari tukangnya Sedangkan dia ada masalah Dia langsung kebiasaan Kebiasaan zaman yang sebelumnya Itu memang teknologi belum sampai secanggih itu Nah sekarang teknologi sudah becanggih Ya jadi sering tembok masih basah langsung dicat Setelah ya tiga bulan terjadi Lembab ya basah Itu penyebabnya Atau terkelupas ya karena dia pengetahuannya kurang Dia pelamur Terutama dinding luar di pelamur Setelah di pelamur berapa saat Waktu dicat udah selesai Kena hujan panas pelamurnya terkelupas Catnya ikut terkelupas Nah sekarang teknologi kan sudah maju Sehingga untuk itu semua bisa Jadi semuanya untuk dinding luar Itu biasa tidak direkomendasi oleh pabrik Pake pelamur Kan ternyata tukang kita bikin sipil Yang lagi kerjaan struktur Itu tidak rata Nah biasanya mereka pakai semen Kalau saran saya jangan gunakan semen Menggunakan jenis skimkut ya Nah skimkut itu adalah Seperti semen Tapi bahan dasarnya dia bukan semen Itu ada campuran silika segala Macem-macem ya Fiber Sehingga dia kalau Dia gak mau retak rambut Oke Nah kedua biayanya Dihitung-hitung Itu sama seperti harga pelamur Tapi kan kita gak perlu Pake semen Semen aci ya Bukan semen bawah Semen aci Nah dia bisa Dia dua jadi satu Sehingga upah tukang otomatis Dua orang Tukang tadi melamur sama ngaci Itu jadi satu tukang aci Yang ngerjakan Dan kering yang memang Dia agak lambat Tujuannya untuk bagaimana Orang membentuk Dinding itu supaya mulus Jadi dia bisa Kalau cepat kering kan gak bisa Dan dia Kering sempurna Dia lima hari Sudah bisa dicat Oke Oke Pak Handoko Apa sih yang dimaksud dengan pelamur Ini kan tidak semua paham gitu Pak Boleh dijelaskan Pak Handoko Nah sering itu pelamur Orang salah mati kan Cat dasar Cat dasar dia bilang itu pelamur Pelamur itu seperti Ya kita Gimana ya Dempul ya Kalau kita dempul Dempulin dinding Itu mereka Dempul itu dibilang Cat dasar salah Cat dasar Cat dasar Dempul ya dempul Oke Jadi duluan yang mana dulu nih Pak Handoko Versinya masing-masing Kalau kita pelamurnya bikin sendiri Itu pelamur dulu Bisa ya Pak pelamur dibikin sendiri Bisa Oke Tapi dijual di toko-toko juga Enggak Kita bikin sendiri Kita mau melamur bikin sendiri Mereka biasa menggunakan semen putih Sama lem Si tukang cat ini ya Pak Ya Itu jaman dulu ya Yang sebelumnya Sebetulnya itu semen putih boleh bagus Tapi kehalusan semen putih itu terlalu kasar Sehingga waktu diamplas dia kelupas Saya sarankan gunakan karsium karbonat Itu juga murah Karsium karbonat sama lem putih Nah karsium karbonat itu adalah bahan dasar cat Sehingga halus Jadi ngamplasnya lebih gampang Pak Handoko Ini kan biasanya pemilik rumah Itu memang tidak paham nih Dengan cara mengecat dan lain sebagainya Padahal bagus sekali jika Punya pengetahuan sendiri Bisa mengecat sendiri gitu ya Pak Betul Nah sekarang masalah cat dasar Nah kita sekarang dari pabrik Towa Itu sudah menciptakan cat dasar Dua hari setelah aci Sudah bisa dicat Dua hari setelah aci Ya itu dia biasanya menggunakan skimkut Dua hari itu bisa Terus Masalah kan kita sering kejar-kejaran waktu Apa-apa proyek besar Ini mau diresmikan Dindingnya aja masih di aci Nah itu bisa Yang satu lagi Dengan hari ini ngaci Besok ngecat Cepat banget Pak Oke Jadi benar-benar dia bagus Keistimewanya dia bisa Kadaan basah Jadi keadaan basah sampai 60 Kadar airnya 60% bisa Pada umumnya Merk-merk pada umumnya Itu di bawah 14% Di rekomendasi Kalau yang untuk yang dua hari Itu 30% kadar air bisa Dia yang biasa juga ada Macem-macem Jadi serba-serba ada Jadi kita bisa Semua tersedia gitu ya Pak Seperti ini direndam Direndam air basah-basah Itu bisa Oke Nah ini untuk smart listener Yang sekali lagi kita Sekarang Pak Handoko Seperti kata Pak Handoko tadi Sekarang teknologi sudah canggih Siaran radio juga sudah canggih juga Pak Sekarang sudah bisa disaksikan Jadi tidak hanya didengarkan Siaran kita dengan Pak Handoko Di pagi ini Anda bisa menyaksikan Saya dan Pak Handoko Ngobrol di pagi kali ini Melalui Facebook Smart FM Banjarmasin Ataupun juga Instagramnya Smart FM Banjarmasin Nanti Pak Handoko Akan memperlihatkan nih Ada media-media Yang bisa dicat oleh Toa Saya aja tadi sampai pangling Saya tidak Apa ya Ini Media yang saya pegang Ini saya pikir adalah Keramik gitu Ternyata Dijelaskan Pak Handoko Adalah ini Semua dari chat Toa gitu ya Pak Pak nanti kita akan bahas lagi nih Apa sih keunggulan-keunggulan Dari Toa ini Kenapa orang harus memilih Toa Kan banyak tuh Pak Merek-merek lain gitu Sama katanya bisa tahan ini Bisa tahan itu Tidak mengelupas Dan lain sebagainya gitu Pak Tapi tahan dulu ya Pak Handoko ya Kita harus break dulu Dan sekali lagi Small listener Bagi Anda Yang ingin tahu nih Yang mana sih Pak Handoko Anda sekarang gabung saja Di Facebook Smart FM Banjar Masin Ataupun juga Instagram Smart FM Banjar Masin Pak Handoko nanti akan Memperlihatkan Berbagai warna Dari chat Toa Kemudian media Apa saja sih Yang bisa digunakan Dengan chat Toa ini Pak Handoko kita harus break dulu ya Pak ya Kita rehat sebentar Small listener tetaplah bersama kami Toa pen Yang banyak sekali keunggulannya Pak Handoko Tadi kan kita Mau membahas tentang Keunggulan dari Toa pen ini Tapi kita harus break gitu ya Pak ya Nah saya Sebelum tanya ke Pak Handoko Apa saja keunggulan dari Toa ini Saya ingin ingatkan lagi nih Kepada Small listener Bahwa siaran kita sekarang Itu tidak hanya didengarkan Tetapi bisa Disaksikan melalui Facebook Smart FM Banjar Masin Ataupun juga Instagram Smart FM Banjar Masin Jadi bagi Anda tadi yang Tidak sempat mendengarkan kami Di sesi satu Nanti Bisa lihat di Facebook Smart FM Banjar Masin Dan kita sudah Memasuki sesi kedua Pak Keunggulan dari Toa pen sendiri Kenapa sih orang harus beli Toa pen ini Pak Kan banyak tuh chat-chat yang lain Betul Gimana tuh Pak Keunggulannya Pak Jadi gini Kita biasanya Beli chat Lihat harga satu kaleng murah Betul Ini pemake ya Bukan toko ya Iya pemake Itu yang kita cari Itu salah Harga per kaleng murah Yang kita cari adalah Per meter persegi murah Dapatnya gitu Pak Iya Yang murah Dan minta yang terbaik Itu yang dicari Benar banget Pas Pak Handoko Tau banget nih Terus gimana tuh Pak Untuk Toa ini Pak Jadi dia untuk kualitas Benar-benar bagus Nah seperti pertama kan Semua pabrik Pasti kasih contoh Pasti bagus Gak mungkin dia bilang Pasti bagus Saya jujur ya Saya kan juga Bukan satu merek kan Jadi kita sudah mempelajari Ilmu chat-chat dari tahun 72 Mulai belajar Tahun 72 Saya belum lahir Pak Nah pabrik tuh ngirim sampel Oke nah nih Untuk Anda Semalisen Bapak silahkan Lihat ke kamera Biar yang menyaksikan Ini bisa Melihat apa yang Pak Handoko bawa Silahkan Pak Jadi ini kan licinnya Seperti kaca Oke Itu bahannya apa tuh Pak Plywood Dining kasih bot ya Kasih bot Seperti kaca Saya jujurnya gak percaya Saya orang pribadi Saya tes sendiri Saya catkan Oke Ternyata Licinnya sama Oke Jadi bener Apa yang dibicarakan yang bener Terbukti gitu Pak ya Dan kedua ternyata Saya kan penasaran lagi Kok licin Karena seorang tuh Apa yang bisa membuat licin gitu Ternyata dia menggunakan Bahan dasar chat Orang kan biasa menggunakan Akrilik Bangsa PVA Atau jenis Vinyl Atau Viova Oke Dia udah menggunakan teknologi Di atas Tiga kali Yang ada Dia menggunakan teknologi Nano silver Jadi kita biasanya Buat ibu-ibu Yang buat bedak Bahan dasar kan Ada yang halus Nano silver Ya ini Kalau di halus lagi Udah atom Udah gak keliatan Jadi sehingga Kenapa dia licin Karena dia menggunakan teknologi Betul-betul canggih Oke Kalau Keunggulan lainnya Apa lagi nih Pak Handoko Dia itu Kalau untuk dinding luar Dia bisa meredam panas Sampai 10 derajat Di dalam ruangnya turun 10 derajat Kalau dia warna tua 5 Pada umumnya Yang merek-merek yang juga terkenal Yang dari Kelas internasional Itu maksimum 5 derajat Oke Kalau ini 10 Hitung-hitung Kalau kita hitung Biaya listriknya Dia akan nurunkan Biaya listrik kurang lebih 12 persen Bisa sampai 12 bulan Jadi kurang lebih ya Segitu Jadi kan lumayan Bisa menekan kos rumah tangga Itu yang tidak terpikirkan oleh orang-orang Pak Handoko Terus kalau kotor Biasanya kita cuci dong Apalagi kalau dindingnya Banyak lekukan Nyucinya susah Apalagi tinggi Nah ini gak Kita semprotnya emak air Habis itu ya Kita cuci sedikit gitu aja Gosok udah hilang Karena kenapa dia bisa Saya pelajarin lagi Eh ternyata Dia licin Anggapnya kaca Kalau kotor kan gampang nyucinya Dia gak nempel gitu Dia karena licin Dia udah menggunakan teknologi Sudah seperti teflon Oke Oke Pak apakah catnya Tidak ikut mengelupas nih Pak Kalau misalnya dilap gitu Atau di Gak mungkin Oke Gak mungkin Karena sudah saking halusnya Dan dia rapat Gak mungkin dia akan ngelupas Oke Bapak smart listener Pak Handoko ini Bisa bilang gak mungkin Karena beliau sudah Melakukannya gitu Pak Jadi gini Sudah mencontohkan Saya itu sudah Ibaratnya kalau cerita Bahasa banyak Dibohongin pabrik Sudah tuhuk Akhirnya Bapak hafal gitu Saya beli alat Pengetesan cat Itu sama seperti Rabelon cat Yang ada di Pabrik-pabrik cat Saya punya semua alatnya Dia bohong Ini saya tes Eh ternyata bohong Banyak pabrik Wah ditahani ini Terus dia bilang Bisa cuci sekian persen Bohong semua Oke Banyakan bohong Oke Terus saya lagi ngetes Dari tolopan juga ada Untuk interior Cat dalam Dia bebas bakteri Dan aneh Bakteri kan biasa Bakterinya nempel di dinding Baru mati kan Nah ini enggak Udaranya pun disaring Sama dia Oke Dan dia tidak ngomong gitu Dia punya selfie ticketnya Dia semua produk Punya Selfie ticket Green label Byproduct ya Bukan Pabriknya ngasih Tapi dia Produknya kan banyak Enggak Semua punya Dia semua punya Jadi per produk Dia punya green labelnya Oke Green label Kita boleh enggak percetakan Yang bikin luar negeri Sekarang SNI pun Dia ada byproduct Oke Jadi di Indonesia Dia tes Jadi dia Dimasuk Indonesia Itu di tes Pabrik ini kan Asal mulanya dari Thailand Bulan Juni ini Pabriknya sudah buka Di Indonesia Oke Bulan Juni Juni ini depan Bulan depan Bulan Juni ini Tahun ini Tinggal berapa bulan lagi Iya Oke Baik Ini Ada berapa warna sih Pak Karena kan keinginan orang itu bisa Bermacam-macam Pak Handoko Bebes Kalau bebes itu Terbatas Sekarang gini Milih warna susah kan Iya Nah coba di download Dia punya ada program India Apa India Idola Idola.com Itu Toa punya Kita foto rumah dulu Ini rumah kita foto Habis itu kita cari warna apa Ada kartu warna Kayak mau apa Kita foto Kita masukkan ke sana Bisa Tanpa kartu warna Oke Jadi sudah terlihat Jadi sebelum ke tempat kita Sudah tahu Maunya warna apa Kita tahu Jadi riundingan dengan keluarga Dia bisa Itu teknologi Dia sekecanggih Oke Oke Jadi nih banyak contoh nih Ismail listener Yang dibawa Pak Handoko Ada berbagai macam warna Yang tinggal pilih tadi Pak Itu sebagian kecil Warnanya semuanya tak terbatas Kurang lebih ada 20 ribu warna 20 ribu warna Oke Oke Kalau untuk harganya sendiri Pak Itu gimana Pak Kalau harganya per meter Dengan yang Yang sekelas ya Dia lebih murah Hmm Saya sampai harga itu Saya analisa lagi Kenapa sih dia lebih murah Oh Oke Kalau pabrik ini Kok lebih mahal Aha Dia tidak menggunakan Orang asing Bule Enggak ada Karena orang bule Gajinya kan tinggi Iya Tetap aja Pembeli doang yang ranggung Iya Nah dia enggak ada Itu salah satunya Itu yang bikin murah Itu yang bikin murah Oke Baik Pak kita kan live nih Siaran langsung Melalui Facebook Dan Smart FM Facebook Smart FM Banjarmasin Dan Instagram Smart FM Banjarmasin Ini ada yang menyaksikan kita Ada yang bertanya juga Dari Nana Syahari Syahari Pak Tau sendiri apakah ada garansinya Dan apakah ada promo Untuk kita-kita yang mau bikin rumah Tuh Pak yang nanya tuh Ada disitu tuh Tuh tulisannya Silahkan dijawab Pak Oke Kalau promo tuh ada Dan kebetulan di Banjarmasin Sementara ini Baru ada 4 Oke Ada 4 tempat Di kilometer 8 Berkatan Jaya Di tempat saya Warna Tanjaya Di Harna MT Terus di Pasar Lama Ada Usaha Jaya Sementara ini ya Terus ada lagi Di Ujung Murung Toko Tanjung juga ada Di Matapura ada Sekarang udah menyebar ya Sekarang sudah ada 20 tempat Oke Di Kalso Dan Kaltara juga Lewat Banjarmasin Oke Nah jadi Soal promo Itu tiap bulan ada Jadi Enggak putus-putus Terus-benerus dong Pak Iya Tapi promo Ganti ya Oke Nah gini Kalau mau promo Dan murah Kita ujung-ujung Duit kan Boleh dicatat Itu tangga Tujuh Eh tanggal 11 Tanggal 11 Mei Mei Itu di Depo Gemilang Banjarbaru Jangan salah Bukan Banjarmasin Depo Gemilang Banjarbaru Itu jam 9 Sampai Selesai ya Jadi disana Kita gak jelasin Cat tuh gimana sih Cara ngecatnya Hasilnya gimana Bisa lihat sendiri Dan bisa pegang Oke Bisa mengaplikasikannya langsung Boleh Dan disitu Nanti kita kasihkan Bodyback Bodyback Ya biasa Ada hadiah aja Yang penting Di dalamnya Itu ada Satu lembar voucher Oke Itu diskon 10% Dari pembelian Ya tiap Pembelian Belanja Umpamanya Tadi dia belanja Umpamanya 100 ribu Cuma bayar 90 ribu Kalau dia belanja 10 juta Ya bayar 9 juta Dia belanja 100 juta Dia belanja Bayar 90 juta Pokoknya diskon 10 ribu Eh 10% 10% Yang menarik Pak Handoko Ini Pengunjung Itu bisa mengaplikasikannya sendiri Artinya tidak termakan omongan Dalam arti Bisa membuktikan Oh ini kata Pak Handoko aja gitu kan Kalau ini langsung mengaplikasikannya Ya silahkan Dan kedua Saya ini jujur deh Saya mengaplikasikannya sendiri Yang panel-panel Saya yang mengaplikasikan sendiri Ini kalau smart listener lihat Pak Handoko bawa banyak sekali properti Silahkan diperlihatkan Pak Handoko Nah dia bedanya Dia saking halusnya Bener-bener halus Nah ini sudah Kalau yang dinding seperti ini Barang begini Ini sudah kelas dunia Jadi di luar negeri Semua model begini Terlihat dari sini aja mengkilat Pak Ya separoh mengkilat Separoh mengkilat Karena dia sifatnya licin tadi ya Pak Iya kan Semuanya licin Cuma bedanya Ada separoh mengkilat Ada yang dop Oke Terus ada yang sin Yang di tengah-tengahnya Tergantung selera Dan dia itu kalau kotor bisa cuci Yang contoh aja Yang terutama yang antibakteri tadi Dia ada safety cardnya Saya ada bawaan safety cardnya Jadi semua produk dia punya safety card Oke Dan safety card tidak satu negara Dia ngetes itu pasti minimum tiga negara Jadi apa lagi yang diragukan gitu Pak ya Sekarang jujurnya negara yang paling strict adalah Amerika Untuk safety card Australia Dia punya Oke Baik Baik Pak ini ada lagi yang menanyakan di Siaran kita di Instagram Ada yang menyaksikan Bapak lagi nih Dari Eva Rizkiana Pagi Pak Handoko Cetowa katanya sampai 20 ribu warna ya Berarti kita bisa request campuran warna sendiri gitu ya Betul Jadi gini Jadi seringnya orang kan lihat warna Di kartu warna bagus Ya Kan potongan kecil kan Tapi di bendanya Dijadikan belum tentu Nah kita ada simulasinya juga Di komputer bisa lihat Oh kalunya kena cesinar matahari Gimana tuh? Agak berubah Berubah karena bias cahaya ya Nah disitu bisa lihat Sehingga kita kan itu baru coba Belum beli Nah kalau sudah beli Kan kalau kita biasanya dulu Beli satu Ah gak cocok beli lagi Sayang uang yang dibuang Maunya hemat Tapi ternyata jadi boros gitu ya Pak Handoko Masih banyak inspirasi lain Yang akan Pak Handoko sharing Di pagi kali ini Tapi kita harus break lagi nih Pak Handoko Dan Semalizner Untuk Anda yang masih setia Bersama kami Jangan beranjak dari 101,1 Smart FM Karena Pak Handoko Akan terus memberikan inspirasi Bagi kita semua Di pagi ini Yang mendengarkan Di 101,1 Smart FM Ataupun yang menyaksikan kita Di Facebook Dan juga Instagram Kami akan segera kembali Bagi Anda Semalizner yang baru saja Bergabung Siapa sih yang sedang Ngobrol dengan saya Ada Pak Handoko Di Studio Smart FM Pagi ini Beliau adalah konsultan chat Dan pakar pengecatan Agar Anda tidak penasaran Yang mana Pak Handoko Siapa tahu Kalau Anda ke toko beliau Juga ingin bertemu langsung Bisa ya Pak ya Untuk konsultasi Untuk konsultasi warna Pemilihan chat yang Bagaimana Bahkan nanti simulasinya Juga ada gitu ya Anda bisa saksikan kami Semalizner Di Facebook Smart FM Banjar Masin Dan juga Instagram Smart FM Banjar Masin Karena kita tidak hanya siaran Pak Handoko bawa properti Sebagai bukti gitu Pak ya Bahwa Tidak hanya omong doang Tetapi ada bukti-bukti Yang dibawa beliau Bahwa chat ini Memang banyak sekali Keunggulannya chat toa ini Pak Handoko Tadi Ada pertanyaan dari Nana Yang belum sempat dijawab Ini sepertinya tertarik nih Pak Pengen beli chat toa Ingin menggunakan chat toa Tadi kan ada promo tuh Pertanyaannya ada Kata Pak Handoko tadi ya Nah kemudian Untuk garansinya sendiri Karena sekarang tuh perlu Garansi Pak Nah ini ada dua macam Satu digaransi Satu dijamin Beda Apa bedanya Pak? Kalau garansi terjadi rusak Dia ganti Kalau jamin gak ganti Beda Saya jamin lima tahun Ya tahan lima tahun Empat tahun rusak Tiga tahun rusak Kan cuma jamin Saya gak ganti Kalau garansi tuh ganti Sekarang contohnya Dia untuk dinding luar Itu sebetulnya tuh Lima belas tahun Jadi sejarah saya nanya Kok lima belas tahun? Di negara Anda kok lima belas? Jadi sejarah itu Di Indonesia dulu lima tahun Dia kalau masukin lima belas tahun Itu terlalu jauh Selisihnya Maka diturunin lah Jadi sepuluh tahun Sebetulnya cuma label saja Nanti pada bulan Juni nanti pabriknya Dibuka lagi Di Indonesia Sementara barang Bell up import Ya Tapi jangan takut Stoknya saya banyak Jadi Apa kalunya Supaya dia Untuk milen Maka diturunkan Sepuluh tahun Sebetulnya itu lima belas Itu garansi ya Bukan dijamin Dengan catatan Cara pengecatan Harus betul Jadi biasanya Orang Pengecatan itu Asal jadi ya Plemernya Ganti ini Misalkan codol Dia pakai Plemmer merek A Catnya merek B Kalau terjadi masalah Yang punya rumah Kompetnya kepada siapa? Mau merek A atau merek B? Yang tanya merek A Saya punya gak apa-apa Yang merek B Terus merek B bilang A Full system Jadi sebetulnya harganya Sama kok Gak ada beda-bedanya Cuma Biasalah terpengaruh Biasalah terpengaruh Dari iklan Iklan Dan ke dia Hadiah Nah seperti Saya jujur ya Saya pertama juga gak percaya Ngecat di atas tembok basah Saya benar-benar gak percaya Karena saya selama Hampir 40 tahun Saya belum pernah denger Oke Saya minta bukti Dia kirim sampelnya Ke saya Chatnya Bataringan saya rendam di air Basah-basah Saya cat Itu belum pernah bisa ada Oke Dia bisa Setelah itu Sudah cat nempel Bagus ya Tapi belum lulus Saya jemur Saya kenakan matahari Catnya sebelah atas Sehingga air yang dibawa Menendang ke atas kan Gak rusak Gak meresap gitu Gak rusak Gak melembung Gak melembung Pak bawa contohnya gak Pak? Ada nih Ini boleh di zoom nih kamera ya Biar yang Menyaksikan kita melalui Instagram dan juga Facebook Ini lihat nih Contoh yang Pak Handoko bawa Terus caranya kedua Itu kan sudah lulus Sekarang tembok tadi basah Betul gak kering Iya Jadi ini saya rendam air Ini basah ya Kalau dipegang ini kering Dia tidak meresap gitu Pak Gak tembus Nah kering kan tangan kita gak bisa buktikan Kita pakai alat dah Sudah kita tes Nah kita buktikan Alatnya bener kan nih alatnya Kita tes ke kulit kita Hati-hati Pak Kulit kita kan Jalan kan Sekarang disini Nyatakan jalan gak Berarti dia nol Gak ada airnya Sehingga dia bisa nahan air Oke ini sudah dibuktikan nih Smartlist Jadi ini air dulu ya Nah kita tes yang sampingnya Yang basah Oh nyala Oke Jadi bener-bener kering Jadi kita bisa mungkin dia tahan Kedua dia Saya juga gak bawa lagi Dia ada lagi cat dasar Tapi aneh Tapi nyata Saya juga bingung Yang jual aja bingung Pak Endok aja bingung Apalagi kita temukan Sekarang kita sering terjadi di tembok Di daerah kamar mandi Sebelahnya Itu kan sering temboknya rusak Ngelupas Sama beton-betonnya ngelupas Itu karena lembabnya air tadi Dia dari sebelah Atau lagi ke rumah Rumahnya yang Kita daerah rawak Kita daerah rawak Air dari tanah kan naik Masuk ke beton-betonnya rusak Bagian bawah biasa kejadiannya Dan tau apain juga punya cat dasar Khusus untuk itu Istilah catnya bisa bernapas Oke Air dari dalam keluar Dari luar gak bisa masuk Jadi rusak tuh Gak bakal rusak Karena dia keluar airnya Kalau ini kan ditutup Rapet Sehingga air Dicet Air di dalam gak bisa Antet Betonnya rusak Ini gak Karena dia keluar airnya Kan itu kan gak bisa Dibenerin Soalnya bongkar betonnya Biaya lagi pak Biaya lagi Bongkar rumah kan dari bawah Jadi solusi itu semua Jadi istilah Tau apain Mata sih Solusi cat Yang ada di dunia Oke Pak Kalau cat rumahnya nih Maksudnya Cat rumah lama Yang sudah di cat Ini denger pak handoko Ada keunggulan-keunggulan Dari tau apain Warnanya yang ribuan Gitu pak ya Terus bisa di media Apapun Ini kayaknya Pengen ganti cat deh Ini tuh Gimana pak Untuk yang cat yang lama Apakah harus di Apa sih namanya Dikupas Dikupas dulu Atau gini Jadi gini Tembok yang ada tuh Jangan dikepas Semua pabrik cat Bisa di cat Pakai cat alkali Cat dasar dia Bohong semua tuh Saya nyataan bohong Kenapa Alkali itu Maunya nempel di beton Berarti ya harus kupas habis Sama aja kita bangun baru kan Iya betul Saran kita kan gak mungkin Kalau kita sudah ada isi Kita buat Bersihin ampas Debunya gak Gak ketulungan Nah itu kita Amplas lari saja Amplas lari tuh gimana pak Asal amplas Sumpah ada kotoran tuh hilang Contohin gimana nih Amplas gosok-gosok gitu aja Sehingga debu Sehingga debunya dibuang Kalau enggak kita ngecat Di atas debu dong Di atas kotoran Itu dibuang aja Gosok gitu aja Amplas kasar aja Asal lari aja Setelah itu Buang debunya Jangan lupa Pakai sapu bulu ayam Jangan pakai kain lap Karena kain lap Nempel Nempel habis itu Nambahin debu yang sebelahnya Nah setelah itu dikasih cat dasar Khususus buat Malapis cat Itu namanya Mansoli Shiller Yang punya produk tuh Danapen Indana Yang punya Atau belum punya Kalau saya jujur Kalau enggak punya Saya ngomong enggak punya Pada umumnya Orang yang bikin itu Adalah Untuk di atas cat tembok baru Bukan di atas Buka di atas cat Bukan Kalau ini khusus Untuk ngecat yang di bawah Nah perbedaannya dimana Kalau kita menggunakan Alkali seringnya Cat yang di bawah Yang anggapnya kita Lama-lama kan kualitasnya turun Nah dia akan melembung Cat yang di atas Yang di bawah tuh ngangkat Ngelembung Nah kita harus benerin lagi kan Padahal itu baru ngecat dasar Belum dicat Sudah ngelembung Berarti kita bener kapan selesai Kalau ini enggak Kalau Mansoli Shiller itu Dilapis seperti plastik Jadi dinding itu ditutupin plastik lah Dia enggak merusak yang di bawah Oke baik baik Pak ini banyak SMS Yang nunggu untuk dijawab Saya bacakan ya Pak ya Oke small listener Anda boleh bertanya langsung Dengan Pak Ahandoko Boleh interaktif Di 3366271 Atau SMS dan Whatsapp Di 0812-510-1011 Atau Anda ingin bertanya melalui Facebook Langsung sambil menyaksikan Melalui Facebook dan juga Instagram Silahkan gitu ya Dan jangan lupa di akhir acara Akan ada hadiah dari Pak Ahandoko Bagi Anda Yang berpartisipasi Nanti akan dipilih Ini ada Dedy Pak Ahandoko di Banjarmasin Dimana saya bisa beli chatnya Kemudian setelah di chat Perlu waktu berapa lama untuk kering Kalau yang normal Kita cerita normal dulu 2 jam udah kering Kalau kering chat itu standarnya 2 jam Kecuali jenis epoxy cat lantai Nah seperti ini Nah ini adalah cat lantai Itu cat lantai Pak Jadi buat lantai Jadi kita lantai itu habis semen Kering kita cat Nah ini makan waktu 24 jam keringnya Oke Beda sistemnya Dan ini tahan gores Oke Jadi mobil apa lewat Nggak rusak Oke Oke Pak berarti itu misalnya nih Pak Tanpa keramik Semen biasa aja Nggak perlu pakai keramik Dicat itu udah kayak Licin seperti itu Pak Dengan toa pen ini Oke 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 Baik itu Contoh Baru satu loh ya Pak Contohnya Nah untuk pertanyaan Kedua Itu Dimana bisa dibeli chatnya Oke Di Banjarmasin Itu ada di tempat saya Di Di Ketak Baru Ilir ya Tanjung Jaya Orang udah tau dah biasanya Yang Danapen Atau Jotun Itu sama Saya juga tuh semua Bisa didapatkan Di tempat yang sama Terus ada lagi Di Usaha Jaya Di Pasarama Terus ada lagi Di Kayu Tangi Itu dulu Di RBR Sekarang namanya tokonya Apa ganti ya Disitu ada dua toko Terus di Di Kilometer Lima Di toko Amalia Ada Oke Kilometer lapan Itu di Berkatan Jaya Juga ada Di Martapura Juga ada Oke Kalau disebutkan Banyak sekali Di Batu Licin Semua ada Oke Ya sekarang Di Banu Anem Pak Di Banu Anem dimana ya Di Kandangan Rantau Ada Oke nanti orang Kandangan Mau jadi Cetawa Bingung Pak Ada Ada ya Pak ya Ada Dan dia punya ini Namanya jujur aja Kita seperti Ngecat kan rumah Ada pagar Ada tanki Yang kerangka besi kan Iya Karat Iya Terus harus bersihnya gimana Ngecat Di amplas dulu kan Harus bersih Baru dicat kan Iya Kan lama Waktu lama Tenaga Kalian gak perlu Yang ini aneh Saya juga baru pertama kali ngeliat Jadi dia ngecat di atas karat Oke Jadi Pak mau contohnya gak sih Pak Ini besi yang karatan Langsung dicat Udah Jadi tapi Dibesiin dulu ya Kotorannya Dibesikan Habis dicat langsung Tapi tidak mesti di amplas Yang gak usah Sampai karatnya hilang Gak usah Itu samanya Cat biasa Oke Dan harganya juga murah Bukan mahal Itu yang penting Pak Nah setelah itu Kalau dia di dalam Ini ada beda di luar Sama di dalam Beda yang gak kena matahari Ya sudah Ini warnanya cuma satu Warnanya silver Ini silver ya Silver kabua-bua Ini ada biji men Ya sudah Gak apa-apa Gak usah dicat Asal di dalam gak kena matahari Tapi dia kena matahari Dia hanya tahan 6 bulan Akan ngapur Karena jenis cat epoksi Itu tidak tahan Kena senang matahari Semua merek di dunia Ya bukan di Indonesia aja Jadi caranya Di atasnya Dilapis saja cat minyak Atau mau apa Silahkan Oke Baik Baik Banyak solusi nih ya Pak Berarti ya Pak Untuk toa ini Dan ini masih ada pertanyaan juga Pak Yang masih menunggu Tapi kita harus break lagi Sabar ya Pak Handoko ya Small Listener Tetaplah bersama kami Jangan kemana-mana Small Listener Masih bersama saya Marita Syamuda Menemani Pak Handoko Di pagi kali ini Anda bisa saksikan kami berdua Di Instagram Smart FM Banjarmasin Dan juga Facebook Smart FM Banjarmasin Dan nanti linknya Juga akan dibagi-bagi di Youtube ya Mas Kamera ya Nah untuk Anda yang ingin melihat Pak Handoko di Youtube Nanti akan ada linknya yang akan kami bagi-bagi Dan kita masih bicara tentang Solusi pengecatan dengan berbagai media Pak dengan berbagai media Kita bicara deh untuk wilayah Banjarmasin Kalimantan Selatan Dan Indonesia yang mayoritas beragama Islam Muslim gitu Pak ya Nah kalau untuk kan banyak tuh Kayak musola Masjid Pengecatan kubah Kubah yang medianya bulat Susah Itu tuh gimana tuh Pak Biar rata Saya aja membayangkannya gak bisa Pak Jadi kalau soal kubah Saya kebetulan Mbak Cetraya ini Saya pernah sendiri naik ke atas ngecat Memang Serius Pak Iya Oke Jadi memang agak susah naiknya Karena bundar Oke Kita resiko jatuh Masa mau di Kalau besar masih diturun gak mungkin Nah Seringnya yang udah cat bagus Dalam sekian tahun berubah Warnanya Nah kita harus cari yang cat benar-benar tahan Iya betul Nah kebetulan dari top point mempunyai cat untuk kubah Oke bisa di zoom kamera Biar melihat Dan ini bergaransi 10 tahun Oke Warnanya keemasan gitu ya Pak Dan banyak biji metal yang kecil Yang warnanya kecil besar Macem-macem Banyak pilihannya Iya Tapi semua yang warna emas Karena untuk kubah tadi Pak Iya Macem-macem wihara lah Nah sekarang siapa sih mau naik lagi Jadi kita ngecat harus yang tak Dengan resiko tinggi gitu Pak ya Dan kebetulan punya Towa ini produk ya Untuk di luar dia berjamin ya Di safety case juga ada Dan sekarang Yang untuk dalam ruangan pun ya Dalam rumah Dalam ya Pabrik mana sih ada garansi tertulis Gak ada Oke Dia semuanya ada Towa pen ini Ada Oke Paling rendah 4 tahun Itu yang kelas ekonomis dia Sedangkan kalau dibanding Kalau saya standar ya Saya gak ngebut Dengan merek lain Itu yang kelas paling bagus Merek lain Dia yang paling bawah Oke Oke Bisa di Apa ya Bisa dipahami Iya Sebenarnya produknya banyak Tapi saya tolak Oke Sampai yang tahan 30 tahun Saya bilang Saya udah meninggal Yang tanggung jawab siapa Saya gak sanggup Dan saya gak Jadi yang benar-benar bisa dibuktikan aja Jadi dia sesuatu produk Mau dikeluarkan Dia Dites dulu Di report Independen ya Dan pemerintah tiap negara Dia tes Sesuai standarnya Yang paling susah itu adalah Ke Jepang Oke Produk masuk ke Jepang Itu tidak gampang Harus punya standar dia Dan dia punya cat Licinnya seperti kaca Dari Jepang juga ngeluarkan Bahwa kehalusan seperti kaca Dia punya seperti katnya Jadi bukan bohong Dia ada bukti semua Ada sertifikat yang Mensahkan itu Iya Pak Handoko ya Pak ini ada pertanyaan dari Adi Pak untuk cat Kebanyakan properti Menggunakan cat yang biasa Kalau kita mau merubah cat Dengan toa Bagaimana caranya Supaya hemat biaya Dengan kualitas tetap maksimal Oke Jadi intinya Yang tadi saya sebutkan Kan tadi Ngecat ulang Kasih aja Mansoli Shiller Oke Itu yang punya dana pen Oke Tersedia juga di toko bapak ya Di toko-toko ada Kalau itu banyak Oke Karena udah nyebar Terus indana Setelah itu baru cat Kalau kita gunakan alkali Kita harus kupas Dindingnya sampai kembali Ke tembok asal Itu rasanya gak mungkin Nah caranya kan Diampas lari Buang debu ya Kita cat Pakai Mansoli Shiller Itu tujuannya melapis Yang dinding yang ada Sehingga yang di bawah Cat yang di bawah itu gak ngangkat Kalau alkali dia ngangkat Cat yang di bawah itu Ikut ngangkat gelembung Saya udah nyoba Sekarang Yang Mansoli Shiller Ini pun sudah pernah saya tes Dengar Kita ngecat kan zaman dulu Pake kapur gamping Nah kita ampas lari Tapi gak dihabisin Saya cat dengan Mansoli Shiller Gak ngangkat Itu kehebatannya Nah baru di cat atasnya Mansoli situ gampang Kalau dilihat tuh Seperti Seperti plastik Bener Kita plastik bening Ditaruh gitu Mika Udah gitu aja Jadinya Dan dia punya tawa Juga catnya Saya sudah eksperimen Itu dicatkan ke mobil Juga bisa Ke mobil juga bisa Oke Jadi saking halusnya Nah saya kan gak bisa Bawa panel besar-besar Saya coba Ini saya bawakan Saya ngecat Ini yang saya cat Kamera boleh mendekat Halusnya seperti cat mobil Oke Saya furnace Jadi lah Dan ini kalau dibandingkan cat mobil Dia jauh lebih bagus Sekarang cat mobil Tahannya berapa tahun Dua tahun Tiga tahun Kita jangan lecet ya Yang normal Oke Dia kan kusam warnanya gitu ya Pak Ini sepuluh tahun Sepuluh tahun Karena dia menggunakan Partikelnya sudah menggunakan Titanium Jadi dinding luar ini Semua menggunakan Bahan dasar Sudah titanium Oke Pak katanya Taupin bisa menyembuhkan Asma Iya Itu tuh gimana Cara kerjanya Boleh dijelaskan Pak Jadi gini dia punya Yang untuk dinding dalam Semua antibakteri Dan satu khusus Untuk antibakteri Itu biasa digunakan Untuk kamar anak Orang tua Rumah sakit Rumah makan Dia itu Udaranya pun disaring Dia sampai Anti Anti Asma Nah dia boleh aja Ngomong dong Betul kan Semua pabrik Semua pabrik Pasti Menyebutkan tangan ini Apa segala gitu Saya minta bukti Dia bisa nunjukkan Sefitikat Itu dites di Australia Ada sefitikatnya Oke Ada sefitikatnya disini Banyak nih Pak Handoko Bawa sertifikatnya nih Boleh dilihatkan Bapak Nah ini sefitikat Antibakteri Asma Dari Australia Oke Kalau ini dari Jerman Itu sudah A plus Sefitikatnya A plus Biasanya orang ABCD Dia ini udah A plus Lewat dari standar Berarti sudah tidak Diragukan lagi Karena sudah A plus Ini gitu Pak Pak kita balik lagi Di Whatsapp nih Pak Yang bertanya melalui Whatsapp Dari Hanun Di Banjarmasin Kita tahu Di Banjarmasin sendiri Kan mengalami iklim Yang tidak menentu Otomatis akan mengalami Perubahan warna Nah Tau sendiri bagaimana Kekuatan tahan lamanya Cat ini Karena banyak cat Yang menawarkan Keunggulan masing-masing Dari segi warna Kalau terkena cahaya matahari Sekian tahun Pudar Pusam Itulah yang dimaksud garansi Hati-hati Yang dimaksud garansi ya Itu adalah Soal warna Tidak kubas Tidak berubah Itu yang digaransi Kalau terkubas Itu bukan dari cat Penyebabnya dari pelamur Dari teknik pengecatan yang salah Kalau biasa itu Warnanya pudar Ngapur Nah itu digaransi Jadi kalau warna Jujurnya yang 10 tahun ini Sebetulnya Garansi sebetulnya 15 tahun Cuma ditulis 10 Cuma 2 per 3 Kalau di negara itu 15 Tapi nanti bulan Juli Itu diganti Dikembalikan ke 15 Karena dia ada pabriknya di Indonesia Barangnya sama Jadi 15 sama 10 Tulisannya aja Tapi barangnya sebetulnya 15 Oke Dia juga ada yang 20 tahun Ada Yang 30 tahun juga ada Yang mana tuh pak Tidak ada Saya tidak berani jual Banyak Banyak yang pasti ada gitu ya pak Dia juga ada Tapi ini aja 10 tahun Yang apa diturunkan Yang tadinya 15 Sudah luar biasa pak Kalau 10 Dan dia juga ada Cat seperti wallpaper Persis wallpaper Nah itu juga yang mau saya tanyakan pak Ada bawa Contohnya bapak Boleh nih Saya akan Buka Nah yang ini nih Smart listener boleh Kamera boleh lihat Apa dekat ke saya Wah ini ada contoh Wallpaper Nah Kalau biasanya kan Kita pengen rumah Ada motif-motifnya Kita harus Apa Apa Manggil tukang Untuk Yang khusus Nempel-nempel Wallpaper gitu Nah kalau anda lihat Contohnya Dari Yang pak handoko bawa Ini berbagai Motif Ini dari cat pak Cuman cat Iya Jadi itu gampang Caranya gimana Pak handoko Tergatuh mau motif apa Motifnya kurang lebih Ada 60 Maunya apa Jadi selera sendiri itu Imanjinasi sendiri ya Enggak ada namanya salah Oke Mau coret-coret Mau bulat-bulat Terserah Itu catnya usus gak pak Kalau dari Toapen Ada khusus Oh ada khusus Yang gak khusus juga bisa Oh cat yang biasa aja Juga bisa Bisa Oke Cuman kalau khusus itu Dia ada silvernya Harus belajar Berarti pak Nah itu rencana saya Saya mau ngajar Nanti di Depo Depo Banjarbaru Depo Gemilang Banjarbaru Oke Nah rencana itu Tanggal 11 Oke Jadi tergantung peserta Dia mau apa Saya ajarin Di 11 Mei tadi ya pak ya Iya Oke baik-baik Yang pasti pertemuan kita Tidak hanya sekali ya pak ya Kita akan bertemu lagi Di lain waktu Kita harus Pamit ini pak Kita harus gerak closing Pak Handoko Terima kasih Pak Handoko Sudah memberikan inspirasi Di pagi kali ini Apa yang ingin Pak Handoko Sampaikan sedikit Oke Jadi gini Kalau ngechat Itu diperhatikan temboknya Kering atau basah Itu paling penting Oke Jadi Jangan Asal ngechat aja Dan kebetulan aja Kominya Tawa tuh Memang dia Semua produk dia Ada garansi Yang terjelek dia aja 4 tahun Untuk dalam Yang lain gak ada Oke Baik-baik Pengen tau keunggulan-keunggulan yang lainnya Kita akan ketemu di Periode berikutnya Dan datang saja ke toko Pak Handoko Akan apa Bisa konsultasi langsung juga Pak Handoko Terima kasih Pak Handoko Kita bertemu di lain waktu Terima kasih Ambil disini Lalu Ambil di smartfm Nanti Nana Eva Deddy Kemudian Adi Kemudian Hanun Boleh ambil Hadiahnya nanti Di smartfm Terima kasih atas kebersamaan Anda Dan saya Marita Siamuda Terima kasih.